Intro Salah satu faktor kesuksesan pemilu adalah banyaknya masyarakat yang berpartisipasi. Sayangnya masih saja ada masyarakat yang tidak memakai hak suara mereka alias golput. Sebenarnya apa sih arti dari golput dan bagaimana sejarah golput mencuat di Indonesia? Golput adalah singkatan dari golongan putih. Ungkapan ini merujuk pada tindakan atau sikap sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Golput sesungguhnya mulai menjadi perhatian dalam pemilihan umum 1971. Saat itu golput lahir sebagai bentuk perlawanan pemuda dan mahasiswa terhadap pelaksanaan pemilu di era pimpinan Soeharto. Pemilu 1971 yang adalah pemilu perdana di Orde Baru dinilai tidak demokratis. Belum lagi partai politik yang ada pada saat itu diatur secara ketat oleh pemerintah. Bahkan ada yang sampai dibubarkan. Jumlah parpol peserta pun hanya ada 10. Dengan jumlah partai yang sedikit membuat pilihan calon yang tersedia menjadi terbatas. Dan calon yang ada dianggap tidak bisa menampung. Serta memperjuangkan aspirasi para pemuda dan mahasiswa. Nah bagi pihak yang dengan sengaja memobilisasi pemilih untuk golput, hati-hati ya ada ancaman pidana yang menanti. Anda bisa dipidana 3 tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta jika diketahui memberikan uang atau materi lainnya agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya. Jika dibiarkan, angka golput yang tinggi mempunyai dampak yang tidak baik. Beberapa diantaranya adalah tingkat golput yang tinggi dapat menghilangkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Kemudian berpotensi adanya manipulasi suara sehingga membuka celah untuk kecurangan pemilu. Lalu angka golput yang tinggi juga bisa menghambat program pemerintah. Tren angka golput dari tahun 2014 ke 2019 mengalami penurunan, walaupun di tahun sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Tercatat Pilpres 2004 terdapat angka golput 22,56 persen, lalu 27,40 persen pada Pilpres 2009, 28,60 persen di Pilpres 2014, dan 18,03 persen pada Pilpres 2019. Sementara untuk angka golput di Pilpres juga mengalami penurunan. Pada pemilu 2004, ada 15,9 persen warga yang golput, lalu naik menjadi 29 persen di Pilpres 2009. Pada Pilpres 2014, angka golput turun menjadi 24,89 persen, dan di pemilu 2019 kembali turun menjadi 18,31 persen. Dengan adanya tren positif ini, membuktikan masyarakat Indonesia sudah semakin bijak dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Semoga di pemilu 2024 nanti, makin banyak orang yang sadar untuk menggunakan hak suara mereka dan tidak menjadi golput. Jadi jangan lupa di bulan Februari nanti, datang ke TPS, gunakan hak suara Anda, dan tentunya jangan golput ya!